Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kembali kita akan belajar mengenai satu tema yang bagus Tema besarnya adalah memilih gereja yang benar untuk keluarga Yang saya maksud gereja adalah bukan hanya kumpulan orang percaya saja Tetapi gedung gereja di mana di dalamnya ada banyak orang-orang percaya kepada Kristus Berkumpul untuk beribadah Jumlahnya begitu banyak Dengan warna pengajaran yang beraneka ragam dan punya daya tarik masing-masing Bapak Ibu hingga mereka juga punya pemimpin, punya aturan, dan punya sinode Itulah yang saya maksud Bagaimana cara Anda memilih untuk keluarga Agar supaya saat keluarga Anda beribadah di sana Keluarga ini diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu, judul yang ketiga Judul kecilnya pada video saya yang ketiga Yaitu pemimpin gereja dan keluarga yang patut diteladani perilakunya Anda dan saya harus memilih Figu Yaitu pemimpin gereja bersama dengan keluarga yang patut diteladani perilaku mereka Mengapa? Karena mereka melakukan firman Kristus dan mereka menunjukkan hidupnya seperti Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu Satu Timotius pasal yang ketiga Satu Timotius pasal yang ketiga Ayat satu sampai dengan yang ketujuh Bapak Ibu, penilik jemaat Itu juga adalah pemimpin Ya, walaupun Mungkin dia bukan pendeta Dia bukan seorang imam Yang berkutbah, yang memberikan pelajaran Untuk firman Tuhan Tetapi Dia ini pun juga adalah seorang hamba Tuhan Kita lihat Sebagai penilik jemaat saja Dalam satu Timotius pasal tiga Ayat satu sampai tujuh Mari kita baca Ternyata Ada syarat-syaratnya Ketentuan-ketentuan Karena apa? Penilik jemaat Juga bisa jadi Jemaat mencontoh teladan hidupnya Satu Timotius pasal tiga Ayat satu Sampai dengan ayat yang ketujuh Benarlah perkataan ini Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat Menginginkan pekerjaan yang indah Karena itu penilik jemaat Haruslah seorang yang tak bercacat Suami dari satu istri Dapat menahan diri Bijaksana Sopan Suka memberi tumpangan Cakap mengajar orang Bukan peminum Bukan pemarah Melainkan peramah Pendamai Bukan hamba uang Seorang kepala keluarga yang baik Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Jikalau seorang tidak tahu Mengepalai keluarganya sendiri Bagaimanakah ia Dapat mengurus jemaat Allah Janganlah ia seorang Yang baru bertobat Agar Jangan ia menjadi sombong Dan kena hukuman iblis Tidaklah ia juga mempunyai nama baik Di luar jemaat Agar Jangan ia digugat Orang Dan jatuh ke dalam Jerat iblis Bapak Ibu Itulah Syarat Untuk seorang penilik jemaat Karena penilik jemaat ini Kan bertugas Mengunjungi Mengadakan Perkunjungan Melawat jemaat Datang Memberikan Apa itu Semangat Terus kemudian Sharing firman Tuhan Mungkin Mendengarkan jemaat Yang sedang punya Masalah curhat Kemudian Dia juga Mendoakan Dan lain sebagainya Bapak Ibu Itu saja Ada syaratnya Ya itu Salah satunya Haruslah seorang Yang tak Bercacat Harus dipilih Loh Bapak Ibu Tidak boleh Sembarangan Suami dari Satu istri Tidak boleh Punya Will Ya Kita Sedih Ya Banyak pendeta Jatuh dalam Dosa seksual Ya Mungkin Perkosaan Ya Mungkin Perjinan Atau mungkin Punya will Ketika Istrinya Masih hidup Bapak Ibu Hati-hati Saya ingin Ingatkan Laki-laki Suka Overconfident Suka Jaga gengsi Jujur saja Laki-laki Kalau sudah masuk Kepala enam Seperti saya Ibarat Mobil Setateranya Sudah mulai Sulit Ya Hati-hati Tetapi Laki-laki Selalu Ingin Ya Diakui Bahwa dia Hebat Dia gagah Perkasar Dia jantar Dan lain sebagainya Dan kita tahu Ya kita tahu Perselingkuhan Seringkali justru Atau mungkin Perceraian Dialami oleh Banyak orang Yang hebat Itu Pada saat Usia yang Sudah Sangat Senjat Kepala enam Kepala tujuh Bisa cerai Bisa selingkuh Rugi Bapak Ibu Kenapa Karena ketika Anda melakukan Hal-hal Yang seperti itu Langsunglah Anda menjadi Pria Yang tidak Terhormat Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan Istrimu sendiri Di hadapan Anak Menantu Dan cucu Cicit Keterhormatmu Kamu bukan Pria yang Terhormat Bukan laki-laki Yang terhormat Oleh karena itu Disyaratkan Karena Anda Akan berkunjung Kepada Jemaat yang lain Bijaksana Sopan Suka Memberi Tumpangan Cakap Mengajar Orang Nah Kalau Anda Cakap Mengajar Orang Pastilah Anda Harus pelaku Lebih dulu Dan Anda Menunjukkan Prestasi Dalam Kesaksian Hidup Sehingga Anda Mampu Memberikan Nasehat Dan Nasehatmu Itu punya Kuasa Punya Wibawa Karena Diberikan Oleh Seseorang Yang Memang Punya Kapasitas Bukan Peminum Bukan Pemarah Melainkan Peramah Pendamai Bukan Amba Uang Bapak Ibu Hati-hati Ya Hati-hati Terkadang Ada justru Banyak Pelayan-pelayan Di saat Berinteraksi Dengan Jemaat Mulai Muncul Ide Yang Jahat Ya Muncul Ide Yang Jahat Tidak Sedikit Penilik-penilik Jemaat Ini Tadi Justru Merugikan Jemaat Yang Dikunjungi Dengan Mengajukan Permohonan Minta Tolong Pinjam Duit Nah Sedara Hati-hati Hati-hati Bukan Hamba Uang Seorang Kepala Keluarga Yang Baik Disegani Dan Dihormati Oleh Anak-anaknya Nah Bapak Ibu Lihat Seorang Kepala Keluarga Yang Baik Berarti Dia hidup Penuh Dengan Kasih Sebagai Seorang Bapak Yang Mampu Memberikan Kehangatan Kepada Anak-anaknya Kepada Menantunya Kepada Cucu Cicitnya Kepada Istrinya Karena Dia adalah Seorang Pelaku Firman Kristus Oleh Karena Itu Jaga Sampai Tarikan Nafas Yang Paling Akhir Supaya Ketika Kita pulang Ke Surga Mereka Meneteskan Air Mata Dengan Haru Dengan Bangga Karena Mereka Sempat Punya Papah Seperti Kamu Jikalau Seorang Tidak Tahu Mengepalai Keluarganya Nah Ini Ditegaskan Oleh Firman Tuhan Tidak Tahu Mengepalai Keluarganya Sendiri Bagaimana Ia Dapat Mengurus Jemaat Allah Kalau Anda Bukan Laki Laki Yang Hebat Bukan Kepala Rumah Tangga Yang Hebat Bagaimana Anda Bisa Menjadi Penasehat Bagi Keluarga Yang Membutuhkan Nasehat Pasti Tidak Mungkin Ini Ditegaskan Lewat Firman Tuhan Anda Boleh Jadi Bukan Menjadi Seorang Pengusaha Yang Sangat Kaya Atau Seorang Konglomerat Tetapi Disini Seorang Kepala Rumah Tangga Yang Betul Bisa Membawa Itu Hidup Di Dalam Damai Sejahtera Allah Karena Anda Bawa Mereka Kepada Kristus Dan Keselamatannya Dan Tuhan Yang Sebagai Pencipta Pasti Memberikan Kecukupan Atas Keluarga Yang Demikian Bapak Ibu Dikatakan Ayat Yang Keenam Hati-hati Ini Banyak Gereja Gereja Zaman Sekarang Itu Melakukan Kesalahan Ya Nampaknya Bahasanya Bagus Ayat 6 Janganlah Ia Seorang Yang Baru Bertobat Agar Jangan Ia Menjadi Sombong Dan Kena Hukuman Iblis Yang Baru Bertobat Tidak Boleh Ya Takutnya Apa Dia Bisa Sombong Dan Iblis Punya Celah Untuk Mencobai Dia Sehingga Dia Bisa Berbuat Dosa Bapak Ibu Kebiasaan Dari Para Gereja Keliatannya Bagus Selesai Ibadah Ditanya Siapa Yang Baru Pertama Kali Ibadah Ditempat Banyak Yang Angkat Tangan Wah Gerejanya Menarik Banyak Yang Angkat Tangan Kemudian Kemudian Didatengi Dia 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 Kenalan Ada Beberapa Gereja Yang Langsung Sodorkan Isi Blanku Isi Form Supaya Jadi Jemaatnya Tetapi Ada Juga Mereka Mereka Yang Hanya Mengamati Dan Kepada Jemaat Baru Tertentu Yang Mungkin Dibawa Oleh Orang Dekatnya Oh Ini Pengusaha Pak Langsung Disambut Diminta Bapak Apakah Minggu Depan Bapak Berkenan Bisa Membantu Kami Melayani Tuhan Menjadi Penerima Tamu Kalau Ini Bos-bos Ini Bos Atau Punya Relasi Dan lain Sebagainya Apakah Bisa Menjadi Penerima Tamu Nah Bapak Ibu Perhatikan Peringatan Dari Ayat Yang Keenam Ini Tadi Satu Timotius Pasal Tiga Ayat Yang Keenam Janganlah Ia Seorang Yang Baru Bertobat Agar Jangan Ia Menjadi Sombong Dan Kena Hukuman Iblis Mengapa Anda Tidak Memilih Penerima Tamu Dari Jemaat Yang Lama Anda Gembalakan Yang Anda Sudah Tahu Kapasitas Mereka Walaupun Mungkin Mereka Adalah Seorang Yang Tidak Kaya Mungkin Seorang Tukang Tembel Ban Maaf Kata Tetapi Di hadapan Tuhan Kita Sama Dia Punya Iman Bahkan Kecintaan Mungkin Lebih baik Lebih Hebat Daripada Kita Mengapa Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Yang No Bade Tetapi Punya Kecintaan Kepada Tuhan Bapak Ibu Lihat Sekarang Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Bandingkan Dengan Teladan Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Lihat Bapak Ibu Kita Diminta Oleh Firman Tuhan Kenapa Penilik Kenapa Diaken Kenapa Pendeta Harus Punya Iman Yang Hebat Sebab Nasihat Firman Tuhan Itu Meminta Kepada Kita Agar Iman Pemimpin Kita Itu Kita Contoh Berarti Para Pendeta Pernatua Itu Harus Mulai Sadar Anda Ini Punya Banyak Pengagum Penggemar Banyak Sehingga Jangan Sampai Anda Meleset Hidupmu Jadi Tontonan Para Penggemarmu Oleh Karena Itu Haruslah Anda Memiliki Iman Yang Hebat Yang Mengadopsi Mencontoh Iman Kristus Bapak Ibu Kita Lihat Dulu Ibrani Pasal 13 Ayat 7 Dan 8 Setelah Itu Kita Bandingkan Dengan Iman Kristus Seperti Apa Ibrani 13 Ayat 7 Dan 8 Ingatlah Akan Pemimpin Pemimpin Kamu Yang Telah Menyampaikan Firman Allah Kepadamu Perhatikanlah Akhir Hidup Mereka Dan Contohlah Iman Mereka Nah Ini Perintah Perhatikanlah Akhir Hidup Mereka Dan Contohlah Iman Mereka Yesus Kristus Tetap Sama Baik Kemaren Maupun Hari Ini Dan Sampai Selama Lamanya Nah Bapak Ibu Lihat Kita Disuruh Melihat Memperhatikan Akhir Hidupnya Dan Mencontoh Iman Mereka Sedara Anda Boleh Menjadi Pendeta Yang Besar Dengan Arti Kata Gerejanya Megah Jemaatnya Banyak Cabangnya Banyak Tetapi Jika Akhir Hidupmu Tidak Menjadi Teladan Anda Tidak Masuk Hitungan Di Dalam Kitab Suci Ini Tidak Masuk Hitungan Kenapa Karena Apakah Ada Jemaat Yang Mau Mencontoh Seorang Hamba Tuhan Yang Di Hari Tuhannya Selengkuh Pasti Tidak Pasti Tidak Apakah Ada Orang Yang Mau Mencontoh Walaupun Hamba Tuhan Ini Kaya Tetapi Kekayaannya Didapat Dari Mana Pasti Tidak Oleh Karena Itu Miliki Iman Seperti Kristus Sehingga Jemaatmu Yang Mengagumi Kamu Akan Memperhatikan Akhir Hidupmu Dan Mencontoh Imanmu Bersama Dengan Keluarga Sekarang 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 Bandingkan Dengan Teladan Tuhan Yesus Kristus Tentang Bicara Tentang Iman Kita Tahu Ya Tidak Usah Saya Bacakan Ayatnya Tuhan Yesus Punya Ketaatan Yang Luar Biasa Dia Bahkan Taat Sampai Mati Di atas Kayu Salib Demi Menebus Dosa Saudara Dan Saya Dosa Dunia Mereka Yang Percaya Kepada Dia Kemudian Dia Juga Memberikan Teladan Tidak Berbuat Dosa 1 Petrus Pasal 2 Ayat 18 Sampai 22 Hai Kamu Hamba Hamba Tunduklah Dengan Penuh Ketakutan Kepada Tuanmu Bukan Saja Kepada Yang Baik Dan Peramah Tetapi Juga Kepada Yang Bengis Sebab Adalah Kasih Karunia Jika Seorang Karena Sadar Akan Gendak Allah Mendanggung Penderitaan Yang Tidak Harus Ia Tanggung Sebab Dapatkah Disebut Pujian Jika Kamu Menderita Pukulan Karena Kamu Berbuat Dosa Tetapi Jika Kamu Berbuat Baik Dan Karena Itu Kamu Harus Menderita Maka Itu Adalah Kasih Karunia Pada Allah Sebab Untuk Itulah Kamu Dipanggil Karena Kristus Pun Telah Menderita Untuk Kamu Dan Telah Meninggalkan Teladan Bagimu Supaya Kamu Mengikuti Jejaknya Ia Tidak Berbuat Dosa Dan Tipu Tidak Ada Dalam Mulutnya Bapak Ibu Dia Tidak Berbuat Dosa Dan Firman Tuhan Berkata Kalau Kita Menderita Karena Kebenaran Karena Kristus Itu Anugerah Tetapi Kalau Kita Menderita Pukulan Karena Dosa Itu Goblok Nah Oleh Karena Itu Hati-hati Hati-hati Sekali Hati-hati Sekali Dan Memprihatinkan Jika Ada Hamba Tuhan Yang Oleh Karena Perbuatan Konyolnya Perbuatan Dosanya Dia Sampai Berbuat Jinah Dan Kemudian Masuk Di Dalam Kasus Di Kasus Hukum Dan Mendapatkan Ganjaran Hukuman Kemudian Banyak Teman-teman Yang Datang Dan Bertanya Brother Kenapa Hal ini Bisa Terjadi Nah Pendeta Yang Mengalami Hal Yang Tidak Perbuatan Yang Tercelah Ini Dengan Entengnya Dia Bilang Ini Karena Kehendak Tuhan Nah Bapak Ibu Hati Hati Dengan Pernyataan Mu Kamu Sudah Berbuat Dosa Kamu Menyalahkan Tuhan Ikut Andil Di Dalam Perbuatan Bapak Ibu Yang Kemudian Yang Ketiga Tuhan Yesus Adalah Sosok Pribadi Yang Mudah Dijumpai Sebab Dia Berada Di Tengah Tengah Dumbanya Kita Baca Markus Pasal Yang Kesepuluh Ya Markus Pasal Yang Kesepuluh Ayat Tiga Belas Sampai Enam Belas Tuhan Yesus Mudah Dijumpai Lihat Ini Lalu Orang Membawa Anak-anak Kecil Kepada Yesus Supaya Ia Menjama Mereka Tetapi Murid-muridnya Memarahi Orang-orang Itu Ketika Yesus Melihat Hal Itu Ia Marah Dan Berkata Kepada Mereka Biarkan Anak-anak Itu Datang Kepadaku Jangan Menghalang-halangi Mereka Sebab Orang-orang Yang Seperti Itulah Yang Empunya Kerajaan Allah Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Tidak Menyambut Kerajaan Allah Seperti Seorang Anak Kecil Ia Tidak Akan Masuk Kedalamnya Lalu Ia Memeluk Anak-anak Itu Dan Sambil Meletakkan Tangannya Atas Mereka Ia Memberkati Mereka Bapak Ibu Lihat Ada Anak-anak Yang Ingin Sekarang Ada Pendeta Pendeta Hebat Ada Ring Satu Ada Ring Dua Dan Anak-anak Kecil Yang Dimaksud Tuhan Yesus Anak-anak Kecil Bisa Anak-anak Kecil Sungguhan Atau Orang Yang disebut Nobody Jemaat Tidak Terkenal Jemaat Bukan Orang Kaya Yang Ingin Ketemu Pendeta Awas Ring Satu Seringkali Bilang Harus Lewat Saya Dulu Harus Di Filter Dulu Di Screening Dulu Sehingga Nanti Baru Bisa Ditemu Bapak Gembala Karena Bapak Gembala Sangat Sibuk Nah Itu Tadi Kata Sangat Sibuk Karena Jadwalnya Padet Dan Lain Sebagainya Harus Lewat Orang Orang Tertentu Istilahnya Bisa Ring Satu Bisa Panitia Dan Lain Sebagainya Atau Tim Yang Menjadwal Jadwal Pelayanan Beliau Nah Bapak Bapak Itu Hati-hati Yesus Kristus Tuhan Tidak Menampilkan Seperti Dia Menampilkan Kepada Para Rasul Yang Jadi Ring Satu Tadi Justru Dia Ingin Siapapun Boleh Jumpa Aku Jangan Halangi Mereka Ini Anak-anak Kecil Orang-orang Lemah Orang-orang Miskin Butuh Ketemaku Biarkan Dia Datang Kepadaku Dan Jika Kamu Tidak Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Yang Punya Hati Tulus Yang Polos Kamu Tidak Layak Masuk Kedalam Kerajaan Surga Nah Bapak Ibu Lihat Ini Yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Nah Kemudian Yang Berikutnya Yang Keempat Tuhan Yesus Menampilkan Sebagai Pribadi Yang Suka Menolong Yang Suka Menolong Saya Yakin Kesibukan Tuhan Yesus Jauh Lebih Padat Daripada Gembala Sidang Di Jaman Sekarang Tetapi Luar Biasanya Di Dalam Matius Pasal Yang Kedelapan Luar Biasa Ayat Lima Sampai Dengan Ayat Delapan Ketika Ada Orang Yang Mau Minta Tolong Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ini adalah Orang Yang Responsif Sekali Yang Positif Untuk Bertindak Ketika Yesus Masuk Ke Kapernaum Datanglah Seorang Perwira Mendapatkan Dia Dan Memohon Kepadanya Tuhan Hambaku Terbaring Di rumah Karena Sakit Lumpuh Dan Ia Sangat Menderita Yesus Berkata Kepadanya Aku Akan Datang Menyembuhkannya Tetapi Jawab Perwira Itu Kepadanya Tuhan Aku Tidak Layak Menerima Tuhan Di dalam Rumahku Katakan Saja Sepata Kata Maka Hambaku Itu Akan Sembuh Bapak Ibu Ada Orang Minta Tolong Karena Punya Hamba Yang Lumpuh Yaitu Seorang Perwira Romawi Dia Percaya Yesus Sanggup Menyembuhkan Dia Datang Bosnya Ini Datang Apa Yang Dikatakan Tuhan Yesus Benarkah Hamba Tuhan Akan Meneladani Anda Dan Saya Akan Meneladani Dia Ayo Kita Belajar Jangan Tunda Saat Orang Minta Tolong Jangan Bilang Saya Jadwalnya Masih Penuh Jangan Bilang Saya Masih Tidak Ada Waktu Dan Ring Satu Jangan Menghalangi Lihat Ayat Yang Ketujuh Yesus Berkata Kepadanya Aku Akan Datang Menyembuhkannya Jika Video yang singkat Ini Menjadi Berkat Buat Bapak Ibu Sekalian Dengan Kerendahan Hati Saya Mohon Berkenanlah Bapak Ibu Untuk Membagikan Kepada Keluarga Yang Lain Sahabat Sahabat Yang Lain Dan Saudara Saudara Seimam Yang Lain Agar Mereka Juga Beroleh Berkat Yang Sama Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin